Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak Bagaimana cara mengatasi FPS Drop, Stuttering atau mungkin Infinity Loading Karena Infinity Loading menurut saya jujur ngeselin banget karena enggak ada kepastian, enggak tahu kapan gitu ya beresnya Dan kalau Stuttering atau mungkin FPS Drop kayak gini, ini jujur enggak bisa dimainin, ini enggak playable gitu kan Apalagi kalau GTA 4 ini kan kebanyakan tembak-tembakan gitu kan Apalagi kalau misalnya disuruh lari atau mungkin disuruh nembak, disuruh aim gitu kan Ya agak susah juga kalau kayak begini gitu kan Dan apa nih ada telepon, kita ignore dulu aja deh ya Nah, jadi sebenarnya banyak yang bilang juga bahwa game ini adalah game yang broken gitu ya Jadi gamenya ini memang banyak masalah gitu ya Dan ternyata enggak sih, di laptop saya normal-normal aja gitu Dan mungkin ada salah-salah setting gitu ya Dan kalau kayak gini, ya itu bukan salah gamenya, mungkin ada salah pada laptopnya Nah, tapi awalnya juga saya mikirnya gitu Jadi saya, oh mungkin ini salah dari laptopnya mungkin ya Karena habis dipakai render juga waktu itu Jadi saya restart dulu gitu kan, fresh restart dan saya mainin lagi Ternyata tetap kayak gitu Dan ternyata gitu ya, masalahnya sebenarnya simple gitu ya Kalian kalau skip dulu nih gini ya Misalnya game apapun gitu ya, ini bukan cuma di GTA 4 aja Kalian cukup, mungkin pause dulu gitu ya, kalian cukup buka tas manager Kalian klik kanan dan tas manager mau di minus 7, 8 atau 81 Dan kalau kalian misalnya lihat disini gitu ya, misalnya nih Disini kan gerentef auto 4 gitu ya, 32 bit atau 64 bit terserah Ini cuma makan prosesor 0,4% Ini di bawah 1%, tapi kalian harus curiga juga Bahwa ini CPU-nya itu lebih dari 50% Dipakai apa coba? Kalian kan nggak pake apa-apa nih gitu ya Kan nggak ngejalanin apa-apa Dan kalau kalian klik di sini gitu kan, klik di sini Di sini Google Chrome, tiba-tiba 60% Padahal nggak saya pake, padahal nggak saya jalanin gitu Google Chrome Padahal saya nggak main Facebook atau Twitter atau apapun Nih, kalian juga bisa melihat disini Google Chrome itu nggak jalan di tray Nih, di sini nggak jalan juga gitu ya Google Chrome Tapi tiba-tiba 50% gitu Dan ini ternyata yang bikin game-nya itu jadi nge-lag gitu Dan yaudahlah gitu, kita end test aja gitu kan Kita beresin gitu kan dengan di end aja Di sini kita akan exit dan kita kembali lagi ke game-nya pak Kita jalan-jalan gitu kan, normal gitu Kita, yaudah gitu, ini udah normal lagi gitu Game-nya udah nggak stuttering lagi Ini jadi playable lagi gitu game-nya Dan ya, sesimpel itu untuk ngefix-nya Dan banyak juga yang bilang karena game-nya Karena hardware-nya sebenernya nggak juga sih Mungkin karena dari prosesnya gitu kan Dari task manager, karena tiba-tiba ada Google Chrome yang muncul Dan kalau kalian tahu juga sih Google Chrome banyak juga kan yang dijadiin meme-nya gitu kan Makan RAM gede, padahal bukan RAM-nya doang gitu Dan kalian tadi lihat sendiri kan, bukan RAM-nya doang Tapi CPU-nya juga Dan lu nggak ngapa-ngapain, tapi tiba-tiba jalan gitu Google Chrome-nya Dan ini bukan cuma pada GTA 4 aja Saya bermain di MW2 gitu ya, COD MW2 Tetap kayak gitu gitu Dan kalau mau main game, saya biasa cek task manager dulu Dan ya, kita hapus aja Google Chrome-nya dari task manager Dan kita end test aja dan udah gitu, kelar masalahnya Dan 60 fps lagi Walaupun kalian di sini lihat ya 50 atau mungkin balik lagi ke 55 Ya karena saya sedang record juga gitu ya Dan ya, kayaknya cukup segitu doang sih Untuk video cara mengatasi game yang stuttering Mungkin bisa juga membantu kalian gitu ya Atau mungkin untuk yang infinity loading Atau game yang awalnya tuh kuat Tapi entah kenapa tiba-tiba jadi nge-lag Jadi tiba-tiba FS drop, stuttering, dan sebagainya Dan ya, kayaknya cukup segitu doang sih ya Untuk videonya Dan thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax